3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak, gak, gak bagus Gak bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yeay Gak jelas Oke lanjut lanjut Apa? Kita disini lagi padahal ngumpul nih ya kan Abis makan-makan Terus Ngobrol-ngobrol Sharing Belajar Pastinya sharing tentang Duit Duit Oriflame gitu Kenal ini ya, sebelumnya nama aku Mita Kesibukan aku sekarang fokus Oriflame Sebelumnya aku kerja di klinik Tapi memutuskan untuk resign Karena waktunya full 24 jam Jadi kalo di Oriflame kan waktunya fleksibel Nah, kenapa aku pengen bertahan disini Karena aku Ngerasa udah waktunya fleksibel Duitnya ada dan cincang karirnya jelas Oke gitu Nah, kalo aku sendiri sebagai ibu rumah tangga Yang kan yang punya satu baby Ngerasa yang ngejalanin Oriflame itu Kenapa sih mau gabung lagi gitu ya Karena ya itu tadi Waktunya itu memang lebih fleksibel juga Dan aku tetep pengen punya penghasilan ya Walaupun ada di rumah Jadi aktualisasi dirinya tetep dapet gitu Nah, sekarang kalo Hana, gimana Hana? Kalo aku ya pasti hampir sama kayak kita juga Karena kita dulu sempet temen Satu bidang di bidan juga Yang punya waktunya 24 jam kerja Dan terus pas ngeliat Bisnis Oriflame ini ternyata punya waktunya fleksibel Terus bener-bener penghasilannya juga ada Dan yang pasti Aku kan suka jalan-jalan yang ternyata di Oriflame juga Ada hadiah Jalan-jalan, gratis gitu Jadinya aku kayak bener-bener pengen mempertahankan Kalo Oriflame ini Untuk jangka waktu panjangnya itu ada banget Sekarang ke Vicky Enak kantau Enak Aceh Silahkan Silahkan Jauh-jauh ke Jakarta Kalo aku kalo ke Jakarta itu Sebenernya karena kerja Tapi sama Oriflame sih sebenernya kak Karena apa ya, sebenernya pengen double income aja sih Di usia muda udah itu doang Gak yang gimana-gimana Padahal kerjanya udah enak banget ya Ki Gajinya juga udah enak ya Tapi jauh dari keluarga kak Nah sekarang mama kita nih Yang lagi hamil Biar keliatan nih Mereka udah berdua sekarang Mana ada IRT yang lagi hamil kayak gini Dibayar 2 digit Dari Oriflame Dari rumah aja lagi Jadi bisa buat siapa saja sih Oriflame Yang ini kan temen-temen tadi juga udah sharing Kayak gitu Pengen dirumah sih aktualisasi diri Sambil ngurus-ngurus anak Nah sekarang ke Anggi nih Anggi juga masih kuliah kan ya Anggi Lagi S2 S2 atau sih? Kalau Anggi dulu Gabung Oriflame sekarang ngeliat Dias Iseng doang sebenernya Iseng ga? Engga lah Jadi sekarang ngeliat Dias posting di Instagram Kayak ngerja Oriflame tuh enak banget sih Karena Anggi kan emang gak mau kerja kantoran Jadi emang kayak Dias tuh enak aja gitu ngerjain Dapet uang waktu itu 3-4 juta Dia sudah dapet segitu Nah Anggi baru gabung Terus minta ajarin Sempet lancar Dan sempet naik turun juga ngerjain Oriflame nya Waktu itu masih ngajar privat juga Masih di zona nyaman Terus memutuskan buat fokus Oriflame Karena ada suatu hal Dan ngebut ngerjain Oriflame nya Sampai bisa ada di titiknya sekarang Dan sekarang ngerjain Oriflame Karena pengen aktualisasi diri Pengen punya bonus sampai 2 digit Dan lebih pengen jalan-jalan gratis juga Udah ngerasain kemarin ke Bali Dan nagih banget buat jalanan Besok udah dapet lah Tidak ke Bangkok Lagi kejar tiket kedua Buat kamu nih Batu dingun langsung Jadi emang udah ngerasain Keuntungan dan bonus dari Oriflame Jadi nagih untuk Apa namanya Dapetin lagi dan lagi Nah tadi Anggi udah ceritain nih Apa yang didapet ya Kalau Mita sama Hana kan baru nih Kenapa mau terus Terus udah dapet apa aja sih Kalau aku sih dapetnya gajinya Alhamdulillah sekarang udah nerima 1 juta pertama Yeay Insya Allah bakal naik-naik lagi Amin Dan bakal mau kejar ke Bangkok juga Amin Bismillah Kalau hadiahnya aku udah banyak banget Kayak atas itu aku udah dapet 2 Terus dompet, kacamata Terus hadiah panci Dan sekarang mau kejar hadiah Haris Cooker Slow Cooker Slow Cooker Jadi kebutuhan rumah tangga udah ada Cucil Pisau juga dapet kan ke luarannya Udah lengkap tinggal nyari jodohnya aja guys Udah ada Udah ada Pokoknya beruntung deh Udah jadi udah ada katanya Udah dihalalin Beruntung gak yang dapet Arif Lemon ya Kenapa beruntungnya ya Ya udah aja sebenernya Apa coba nanya itu Nanya kakaknya Beruntung gak dapet Arif Lemon Tolong Tolong Anjol sedikit Kalau aku yang pasti seneng banget Karena di bulan pertama baru gabung aja Udah bisa dapet bonus bulan 6 juga Walaupun masih dikit Tapi merintisnya tuh cepet banget Ya bisa langsung Di bulan ketiga tuh Aku bisa langsung dapet gaji 2 juta Dari Orif Lam Yang tadinya di bulan kedua 200 ribu Terus Nambah nolnya jadi 2 juta Itu bener-bener bersyukur banget sih Terus insya Allah Bulan ini juga lagi kejar Bonus bulanan Ya Bonus Yang bonusnya 5 juta Itu di luar Gaji bulanan Oh ya kemarin juga aku dapet 1,5 Itu alfa bonus Di luar gaji sebulanan juga Pokoknya enak banget sih Enak banget Selain dapet duit Dapet keuntungan jualan Dapet Hadiah-hadiah juga Hadiah makeup Hadiah kayak peralatan rumah tangga Jadi kan buat nyicil Buat kasih orang tua juga bisa Dapet temen yang positif Apalagi Ini Kayak banget Masya Allah banget pokoknya Terus insya Allah Mulainnya juga dikejar tiket Bangkok Amin Semoga telisasikan bersama kalian Tiketnya Amin ya Allah Kok juga sama Iya Masa Terus ibu rumah tangga Harus orang-orang Harus orang-orang Kita ini kan masih ABGB ya Kalo kan udah Udah rumah tangga Iya Kenapa ya Itu tadi sih Balik lagi ke waktu Waktu sama anak itu lebih berharga Cia Oh merah Karena melihat Karena melihat tiap hari Pergembangan anak Itu beda banget Sama ketika waktu Tahun lalu Aku sempet ngantor Itu dari pagi Sampai malam Terus malam tuh Jadi ketemunya Cuma pas mau Nidurin aja Jadi perkembangannya Bener-bener Gatau banget Paling cuma nanya Kan kebetulan aku tetapnya Ke ibuku ya Jadi cuma nanya Ma tadi ayas ngapain aja Gitu Terus Eh ayas udah bisa ini Gitu kan Nah sekarang Udah 6 bulan terakhir ini Full di rumah Bisa jagain ayas Setiap hari Jadi Aku bener-bener tau Perkembangannya dia Ketika dia bisa bilang Bu Ketika dia bisa bilang Ayam bu Ayam Mam Aduh ya amun Priceless banget sih Gitu Jadi Ya kalo misal mau nyari uang Nyari uang bisa dimana aja Tapi nyari waktu Barang sama keluarga Sama anak Itu yang Salah satu Kenapa sih aku masih Mau bertahan disini Gitu Gitu sih Hmm Oh Gak 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 Jadi kita udah Makin cinta banget sama Orifl Cinta banget pokoknya Udah yakin banget Pokoknya berkarir disini Yakin Seribu persen Apalagi Matt Bias Wih Lagi kayak gini Terus gajinya udah itu Ayam Ayam Kok kayak Ben Kayak tuh Ben aja dia ya Ayam 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 Ia 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 Sebenernya tuh pertahanan di Jakarta Karena emang bener-bener pengen lasik dulu Baru balik ke Aceh Baru ngurusin nenek sama kakek Kalo misalnya emang jurunya juga mendatang Pengen ke Kabah dengan mata sempurna Pengen ke Kabah dengan mata sempurna sih Itu impian Pas sudah tamat kemarin sih Kepikiran banget ke Kabah Cuman dengan kondisi mata yang udah perfect Soalnya aku pake cemata tadi SD soalnya SD klas 3 atau 4 gitu Gitu guys Jadi kenapa pada diim ya Soalnya kita menikmati Sebenernya impian paling kuas sih Sebenernya kenapa bertahan di Jakarta Yang udah diontuin Jadi kalo di Aceh kan ribet ya Bulat balik ke Medo itu takutnya malah habis biaya Jadi udah setelah di Jakarta juga Soalnya juga Keluarga aku juga pada PISA kan Papa di Kalimantan Aku di Jakarta Jadi ketemunya tuh enak aja di Jakarta Pas aku Lagi Misalnya lagi habis lasik gitu Gitu Oke Oke lanjut Maaf 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 Aku kalo lasik itu Ada sih yang murah Cuman aku pengen ngambil yang Sayatnya tuh kecil gitu loh kak Jadi itu agak mahal Jadi Yaudah nambung aja 4 pulut juga Ini udah Dikira lu udah operasi ya kak ya Asli ya Vy